bismillah assalamualaikum guys jumpa lagi di channel jurnal terupdate nah ini guys jadi ini ada kabar yang mengejutkan kok bisa perusahaan sebesar indifarma milik BUMN pakai pinjol apalagi yang mengejutkan perusahaan meminjam topinjol dengan meminjam nama-nama karyawan waduh kok bisa begitu ya guys ya jadi tak perlu berlama-lama langsung saja kita simak video ini guys bismillah 2,2 triliun 2,2 triliun PMS itu sumbernya dari APBN saya merasa tidak bisa hanya setuju dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini permasalahan di dalam hiduparma mengakibatkan total kemudian 459,6 miliar yang tersebut diakibatkan karena adanya transaksi kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi melakukan pinjaman online alias pinjol saya lagi mikir tentang pinjaman online atau apakah dana di indoparma ini dijadikan dana untuk pinjol beberapa pertanyaan tentang pinjol perusahaan menginjam ke pinjol dengan menginjam nama-nama karyawan nah ini guys kita memberikan dukungan penuh kepada institusi pendegang hukum untuk ditelusuri dan kemudian siapapun siapapun yang terlibat tidak pandang buruk saya kira saya tidak akan meminta anda harus ikhlas atau tidak tak sejawab itu bukan pekerjaan sama pekerjaan kita bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas ada sumpah jabatan dan kita sudah digaji Pak Herbal dan penyediaan alat kesehatan dan bioparma akan fokus pada produksi vaksin itu yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat itu lalu kemudian dibuat holding saya ingin bertanya sebelum materi tentang yang lebih dalam khusus untuk BUMN parmasi ini apakah holding ada manfaatnya ya kenapa justru ketika ada holding bioparma yang dulu mendapatkan keuntungan yang sangat bagus sekarang malah menjadi menurun itu selanjutnya saya orang yang awam dalam urusan parmasi namun dalam penduduk yang begitu besar rumah sakitnya yang begitu banyak sampai ke tingkat kecamatan bahkan sampai pembantu pukes masnya sampai ke tingkat desa tapi perusahaan parmasi yang dimiliki oleh negara mengalami kerugian bahkan Indoparma kategorinya sudah koma sudah menjelang bangkert ini jadi sungguh hal-hal yang sangat sangat memprihatinkan sekali dan lebih khusus kepada Indoparma segitu banyak ada bank swasta terkemuka dan BUMN juga memiliki empat bank besar yang tergabung dalam Himbara kenapa ya pinjam uangnya ke pinjol itu yang saya tidak habis mengerti kenapa akhirnya harus pinjam uang ke pinjol dan selanjutnya menurut informasi berita yang saya kumpulkan data sekunder yang saya kumpulkan itu dipakai untuk membuat membuat proyek big tip ini luar biasa minjam uangnya sudah ke pinjol padahal banyak bank pemerintah yang kita miliki aneh memang pembinaan kita disuruh sehat kita disuruh sehat di tengah-tengah parmasi milik pemerintah yang sakit sungguh tidak waras sesungguhnya saya ingin menyampaikan kepada pimpin jika memang memungkinkan komisi 6 untuk melaporkan khusus yang dilakukan oleh direksi atau apapun istilahnya di dalam Indoparma pimpinan pimpinan berdua boleh tidak komisi 6 melaporkan urusan penyimpangan uang yang ada dana yang ada di Indoparma ini ke pihak aparat penegak hukum boleh tidak tidak maksudnya setidaknya kita buat rekomendasi yang lebih tegas lagi lebih tegas lagi sebab yang kasus-kasus begini akan terwariskan BUMN timah juga diwariskan masalah akhirnya di kemudian hari mewariskan kembali yang yang hantam juga sama diwariskan masalah dan akhirnya mewariskan kembali hal ini juga kita khawatirkan akan mewariskan persoalan yang sama kira-kira begitu pimpinan ada berita yang menarik hari ini sebuah perusahaan BUMN Indoparma terindikasi proud bahkan lucunya sebuah perusahaan BUMN terjerat pinjol kok bisa ya sebelum kita bahas pinjolnya kita bahas dulu proudnya proud itu adalah sebuah kecurangan di laporan keuangan perusahaan katanya sih terindikasi si Indoparma ini terjadi transaksi piktif di bisnis unitnya terus ada deposito uang perusahaan di atas namakan nama pribadi selain itu selain depositonya di atas namakan pribadi depositonya digadein untuk untuk keperluan di luar perusahaan dan bahkan yang lucunya terlilit pinjol kok bisa gitu loh dan ini bakalan seru sih karena ada dua perusahaan BUMN yang terkait dengan dua kasus Indoparma ini gimana ya komen kalian kalau tapera sampai aduh seperti ini gimana ya dok nom yang ngelahin tapera kayak perusahaan perusahaan BUMN ini ini bahaya komen kalian deh gimana menurut kalian kejadian ini oke guys jadi burika bukan kaleng-kaleng mantap memang paling seru ketika PDIP itu bersikap oposisi guys kayaknya lebih keren gitu politik Indonesia justru karena PDIP ke arah sudah oposisi makanya jadi keren begini mbak Riko gas terus ya mbak awal untuk kepentingan rakyat sudah tidak ada lagi pukul 1 pukul 02 pukul 03 saatnya gas untuk kepentingan rakyat Indonesia butuh wakil rakyat seperti ini yang lebih banyak lagi sehat selalu mbak Riko panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah jadi ini dalam rapat anggota komisi 6 di PRRI dari fraksi PDI Perjuangan Riko diah ke taloka menanyakan alasan badan usaha mini negara BUMN Farmasi Indofarma terjerat pinjaman online atau pinjal teman itu dikeluarkan langsung oleh badan pemeriksa keuangan atau BPKRI Riko mengatakan data kerugian Indofarma mencapai angka yang mencengangkan dengan indikasi kerugian sebesar Rp299 miliar potensi kerugian Rp164,83 miliar diutang macet sebesar Rp122,93 miliar persediaan yang tidak dapat terjual bisa nilai 23,64 miliar serta beban pajak penjualan fiktif untuk produk FMCG sebesar 18,26 miliar jadi bagaimana menurut kalian soal ini guys? tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya saya isi pamit dulu Wassalamualaikum Wr. Wb